Kami sebagai pengerajin wayang kulit yang ada di sentra industri Kucung, Kukir, Sari, Mereka, Bantul, Danes, Menaduk, Jakarta ini Saya namanya Sujiono Mengharapkan amat sangat Agar para pengerajin ini betul-betul mampu melestarikan Budaya arti mulut ini Dan kami, Alkambar tersebut Bahwa sekarang generasi dalam-dalam muda itu Sangat manjamur Silahkan tekan tombol subscribe Jangan lupa Nyalakan tombol lonceng Agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya Oke, saya sebagai pengerajin wayang Sintra Industri Kucung Bahwa Kucung ini terjadi Warga yang membuat wayang Ini mulai pada tahun 1916 Diawali pada waktu itu Dengan wilayah keluruan Kucung itu dipegang oleh Bapak Atmokaryo atau Mbah Glimbo Yang pada waktu kebetulan juga beliunya Itu sebagai abdi di Kraton Yogyakarta Diserai untuk merawat wayang yang ada di Kraton Dari kegiatan setiap hari di Kraton itu Ada daya tarik untuk memproduksi wayang kulit Akhirnya beliau bisa mengembangkan Dengan cara membuat wayang yang dibantu oleh lima personil Akhirnya wayang itu baru akan disampelkan kepada Sultan yang ketujuh di Yogyakarta Namun Sewaktu mau masuk ke Kraton Barisan sampai di alun-alun utara Barang itu sudah digunakan untuk rebutan Dari orang-orang asing Terutama adalah orang Belanda Yang pada waktu itu masih posisi Menjajah negara kita di Nusantara Nah setelah itu Ternyata dari lima orang itu Bisa dikembangkan Dengan anak-anaknya Pada tahun 1930 Itu sudah mencapai yang mengerajin atau membuat wayang kulit Di Kucung ini sudah mencapai 35 orang Berkembang dari tahun ke tahun Sampai tahun 1942 Ini memang agak down lagi Karena di Kucung ini sebagai basis pertahanan Untuk negara kesatuan Republik Indonesia Dimana pada waktu itu Banyak sekali Tentara-tentara Indonesia Yang bertempat tinggal di Wilayah Kucung Dan kebetulan rumah Mbah Glimbo Atau Mbah Hatemokalio Mbah Lurah Kucung itu Digunakan sebagai dapur umum Sehingga kegiatan di rumah itu Fokus untuk mencukupi Kebutuhan-kebutuhan tentara Yang mempertahankan Negara Republik Indonesia Kemudian tahun 1945 Setelah negara Indonesia Merdeka Ini mulai lagi bangkit Untuk warga bisa membuat wayang lagi Secara pribadi Kami sebagai generasi ketiga Ini mulai menemui Isaha ini Mulai pada tahun 1984 Sebenarnya tahun 1984 Kita mulai menemui Kerajinan Tumpah Sesuatu ini Alhamdulillah Ada di tahun Banyak bisa Momen ini Yang berganti kebutuhan Kami Alhamdulillah Kami juga bisa membangkannya Pengerancing yang ada di Puntung Ini saat ini Mencapai lebih dari 1050 Ajin Ini juga mempunyai skill Masing-masing Jadi skillnya Ini ada yang Dia skillnya khusus untuk memahak Ada yang skillnya khusus untuk mewartai Kemudian skillnya Ada yang cukup Hanya ahli ngerok kulit Kemudian ada yang skillnya Mementang kulit Untuk dijemur Menjadi bahan baku utama Kemudian ada yang Keahliannya Memasang tangki wayang Jadi keahliannya masing-masing Sampai laksia Yang usianya di atas 40 tahun ada Untuk saat-saat ini Masing-masing yang diproduksi Sementara dengan adanya Covid ini Ada wayang Karena orang punya Ajar yang biasanya besar Ada Sofener-sofener itu Total masak Jadi hingga Yang dalam itu Layang Walaupun di Indonesia Covid Dalam juga Ajaran yang beras Tapi keahlian Ternyata Juga permisah Kocoknya Bayang Bayang yang standar Standar Namun kalau untuk Kebukan Jepang dan Amerika Itu biasanya malah Bayang Ukuran kidang gencana Bayang yang ukuran Semua tokoh itu Antara 27 sampai 30 cm Nah Ini contoh Bayang ukuran kidang gencana Yang ukurannya Antara 27 sampai 30 cm Yang mayoritas Diminta oleh Bayar dari Jepang dan Amerika Karena Pewarnaannya Sudah lepas dari warna pakem Namun kita buat Warna lati Ini untuk Tokoh Butorakom Standar Untuk peragaan Perusahaan Satu biji Ini yang kualitas sedang Ini 1.500.000 Kalau yang kualitas Halus itu 3 jutaan Kalau yang pake produk emas Itu sampai 6 jutaan Ini tokoh Prabu Bolodino Yang kualitas Satu Atau kualitas Sistimewa Warna kuningnya Itu dari Emas Yang biasa disebut Bayang produk emas Jadi bahasanya Termasuk Sunggingannya Atau pewarnaannya Ini cukup rumit Bahannya Ini juga kualitas Yang biasa Di ekspor Ke kairah Heropa Atau Beragang Selamat Harga Kalau kayak gini Sampai Ada 3 jutaan Ini Taki wayang Yang dibuat Pokornya Ini dari Kayu Kemudian Bahan Batangnya Ini dari Rota Ini adalah Solusi Untuk mengatasi Karena Subihnya Batang Dari Tanduk Kerbu Tanduk Kerbu Adalah Kerbu Yang sangat Langkah Berasal Dari Tanduk Kerbu Dimana Tanduk Kerbu Kita Asalnya Dari Eras Supasi Dan Eras Sumatra Yang Hitam Adalah Tanduk Kerbu Biasa Yang Tanduk Kerbu Kaitannya Dengan Industri Kerajaan Wayang Sebagai Producent Memang Kesulitannya Adalah Untuk Meregeneralikan Sehingga Kami Melangkah Untuk Mengandakan Bulub Di tingkat Sekolah SD Karena Tanpa Diri Dengan Cara Itu Dengan Mungkin Hasil Yang Terbatas Dan Itu Nantinya Kami Khawatir Kalau Terjadi Pembunan Walaupun Kita Sudah Dipesan Langsung Kemudian Tahun 45 Setelah Negara Indonesia Merdeka Ini Mulai Lagi Bangkit Untuk Warga Bisa Membuat Wayang Lagi Namun Pada Tahun 1946 Terjadi Kles Sampai Tahun 1949 Sehingga Itu Juga Berhenti Lagi Nah Untuk Bisa Perkembanginya Kerajinan Ini Dimulai Tahun 68 Itu Karena Pada Waktu Itu Sudah Katakan Ada Gestalt Sudah Aman Kemudian Melecet Lagi Tahun 70 An Itu Indonesia Membuka Kegiatan Ekspor Non Nigas Inilah Jadi Orang Orang Asing Kemudian Banyak Yang Melirik Dan Memesan Kerajinan Yang Ada Di Kocong Ini Yang Awalnya Hanya Membuat Wayang Sehingga Bisa Berkembang Untuk Bisa Membuat Kerajinan Kerajinan Termasuk Kelengkapan Pakaian Wayang Orang Kemudian Aksesoris Aksesoris Termasuk Juga Ada Penyekat Ruangan Kemudian Kap Lampu Kemudian Hiasan Dinding Dan Ada Kipas Dan Lain Sebagainya Setelah Berkembang Selain Wayang Juga Beberapa Souvenir Inilah Baru Setelah Tahun 70-an Itu Melejit Pesanan Pesanan Dari Luar Nek Itu Banyak Sekali Namun Dari Para Pengraci Memang Belum Bisa Langsung Menjual Kepada Orang Orang Asing Tetap Melalui Pada Waktu Itu Para Eksportir Nah Setelah Mulai Tahun 90-an Ini Memang Baru Boom-boomnya Karena Banyak Sekali Permintaan Dari Luar Negeri Yang Benturnya Adalah Kap Lampu Pada Waktu Itu Diorder Dari Yunani Dimana Pesanan Itu Tidak Dibatasi Selanjutnya Juga Sampai Saat Ini Memang Mayoritas Hasil Karya Itu Larinya Ke Mansa Negara Ini Sekilas Cerita Yang Kita Alami Selama Kami Menjadi Pengrajin Dibantulah Secara Pribadi Kami Sudah Masuk Pada Generasi Yang Ketiga 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 Ketiga